Pembalap Yamaha Valentino Rossi Pembalap Yamaha Valentino Rossi dikenal sebagai Raja Tikungan, karena keberaniannya menyalik rider lain baik dari sisi dalam maupun luar tikungan. Kehebatan terdakar ini, membuat ajang balap MotoGP bukan hanya arena pertarungan kecepatan motor, tapi ada estetika, membalap. Sedere pembalap trainer sudah merasakan keberanian Rossi di arena patuan kuda besi. Sebut saja Max Biagi, rivalitas keduanya dimulai pada 2000 lalu. Pasalnya Rossi mampu menjawab tantangan dengan merebut posisi runner-up di balapan perdananya bersama tim Honda. Sebaliknya Biagi tercecer di urutan keempat. Saat itu mantan kekasih Linda Morselli itu sempat terintimidasi oleh gaya balap Biagi yang dikenal sangat kontrofesial. Saat itu, Biagi sengaja menghalangi kecepatan motor Rossi dengan siputnya. Tapi Rossi bukan pembalap yang mudah menyerah karena tepat di trek lurus. Dia sukses mengasapi musuh bebuyutannya dan merebut podium pertama. Itu adalah peristiwa yang paling banyak dikenang penikmat balap MotoGP. Seiring waktu, Rossi bertemu dengan pembalap muda yang memiliki keberanian yang sama seperti dirinya. Demi menjaga statusnya sebagai raja tikungan, Luka Kadalora meminta Rossi belajar mempetajam gaya bermanufar di tikungan. Selain itu, Rossi harus kembali mengasah kemampuannya membuka gas di awal balapan. Saran dari sang mentor itulah yang sedang dikobar Rossi jelang memasuki musim baru MotoGP 2017. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!